Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera hari ini kita dari di Toyota Hilux single cabin 4x4 tahun perakitan 2022 pemakaian 2023 kita mulai pengetesan 4x4 ini posisi 4x2 yoke jadi 4x2 kan belakang saja yang berputar Oke cukup kita masukkan 4x4 nya ini hanya menunjukkan bahwa sistem 4x4 berfungsi dengan baik Oke 4x4 sudah masuk Oke ban depan harus menarik Oke ban depan menarik ban belakang mendorong berfungsi ya pemirsa di sistem transfer case gardan depan motor aktuator drives up dan lain-lain Oke selanjutnya nanti kita review detail mulai dari bodi mesin sasis dan lain-lain Hai ini sebuah Toyota Hilux single cabin 4x4 tahun perakitan 2022 tahun pemakaian 2023 nopol KB KB 8921 GO untuk pajaknya bulan 1 2024 baik pemirsa setelah tadi pengetesan 4x4 kita lanjut untuk inspeksi detailing kondisi bodi sasis mesin apron dan lain-lain kita mulai dari sektor depan ya Hai tapi mohon maaf ini belum dicuci ya kalau dari analisa kami ini masih original cat semua ini sektor kap mesin ini hanya kotor debu saja pemirsa sepakbor sebelah kiri depan untuk bumper juga masih warna asli dari bawaan ya lanjut sepakbor sisi sebelah kanan depan pintu kanan depan bak belakang ya nih bak belakang masih utuh ori ini pintu bak belakangnya juga masih original lantai baknya masih sangat utuh tuh perhatikan pemirsa pemirsa dan juga silar-silarannya lanjut sisi sebelah kiri Oke Oya ada sedikit barat disini pemirsa di atas pakbor Sebelah kiri Oke lanjut pengecekan sasis dan kolongan Kita mulai dari bagian depan Sebelah kiri Ini pemirsa Sasisnya masih sangat utuh Ini upper armnya Terus bagian Atas pakbor Lanjut Sasis tengah Sebelah Kiri ini ya pemirsa Perhatikan Sekalian kita intik sektor transfer case Disitu ada motor aktuator Ini Bagian Dudukan transmisi Masih kering Tidak ada indikasi Yang bermasalah ya Ini juga belum kami cuci Oke kita lanjut Ke belakang Sasis belakang Sebelah Kiri Garden belakang Ini lantai Bagnya pemirsa ya Masih sangat bagus Utuh Dari atas kelihatan bagus Dari bawah juga sama Ini kenal pot Krumenya Stainlessnya masih sangat bagus Ini Sisi Dalam Bagian bagnya Sepakbor sebelah kanan Lanjut Sasis Kanan Bagian belakang Yang ada nomor rangka Nomor rangka Utuh Bagus Sepasi font Dan digitnya Tidak ada kekurangan Sama sekali Ini Sisi Sepakbor bagian atas Lanjut Sasis tengah Sebelah kanan Itu pemirsa Sangat bagus Oke kita lanjut Untuk pengecekan Pilar Dan Apron Bullhead Serta interior Kita mulai dari interior dulu Ini pintu depan Sebelah kanan Perhatikan sealernya ya Utuh semua Pemirsa Backlighting Original Terus ini masih Engkol ya Pemirsa Tidak seperti yang Double cabin Pilar A Bagian depan Sebelah kanan Ini Pemirsa Titik-titik Kelas Kelingan Pabrik Utuh Menandakan Tidak ada Insiden Lanjut Sektor Dashboard Bagian depan Utuh Lengkap Dia sistem 4x4 nya Sama ya Dengan yang Double cabin Sudah Menggunakan Motor Aktuator Dan Dilengkapi Dengan Differential Lock Atau pengunci Garden Belakang Ini Joknya Masih Bawaan Publik Utuh Setir Setir Juga Masih Kulit Jeruk Oke lanjut Pengecekan Ruangan Mesin Kita mulai Apron Bagian depan Pemirsa Apron Tandanya L Masih Utuh Terlihat Jelas Ada Tandanya Pemirsa Sepak Bor Sebelah Kanan Eh kiri Maksud kami Firewall Atau ruang Pembatas Mesin Dan Kabin Kita lanjut Cek Kap Mesin Ini Siler Siler Masih Utuh Sepak Bor Sebelah Kanan Ini Bullhead Depan Sebelah Kanan Nah Ini Ruangan Mesin Ya Pemirsa Ini Mesin Yang Dipakai Ini Mesin Diesel 2400 CC 2GD Turbo VNT Intercooler Atau Sama Persis Dengan Yang Dipakai Di Toyota Helix Double Cabin Fortuner VRZ Dan Innova Ribbon Diesel Oke Selanjutnya Kita Dengarkan Suara Mesin Ya Sangat Responsif Ya Pemirsa AC Bagus Sistem 4x4 Tadi Kita Sudah Tes Berfungsi Dengan Baik Mesin Kering Rata Halus Kompresi Pajat Oke Kita Lanjut Untuk Pengecekan Lewat Scanner Untuk Mendeteksi Sensor Sensor Injektor Dan Lain Lain Oke Ini Sudah Kita Coba Hubungkan DTC Ini Pemirsa Tahun Pembuatannya 2022 Kilometernya 26.000 Ya Oke Kita Tunggu Terkoneksi Kita Sudah Terhubung Ya Pemirsa Kita Cek Di Sektor Engine Kita Baca Nah Ini Hasilnya Pemirsa Tidak Ada DTC Atau Tidak Terdeteksi Detection Trouble Code Oke Selanjutnya Kita Cek Dokumennya Ya Pemirsa Jadi Ini Posisi Dokumennya STNK Tidak Ada Pemirsa Saya Cek Online Ini Masa Pajaknya Januari 2024 Nilai Pajak Yang Tertunggak 4,7 Juta Selanjutnya Ini BBKB Yang Menunjukkan Keabsahan Ini Atas Nama Perorangan Dari Baru Ini Data Kendaraannya Single Cabin 4x4 Tahun 2022 Pemakaiannya Disini Tahun 2023 Fakturnya Oke Ya Pemirsa Sudah Cukup Jelas Informasi Dari Kami Silahkan Jika Yang Berminat 285 Juta Kondisi Seperti Ini Surat BBKB Atau 290 Juta Terima Cabut Berkas Dari Samsat Asal Ke Samsat Tujuan Cukup Sekian Penawaran Dagangan Dari Kami Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh